Selanjutnya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rakerda selama 2 hari di Banjarmasin. Mengusung tema dengan semangat Rakerda, kita satukan tekat meraih prestasi di ajang MTK Nasional. LPTK Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rakerda tahun 2022 diikuti LPTK Kabupaten Kota di dukung jajaran Kemenak Sekalsel. Rakerda selama 2 hari itu secara umum sebagai upaya konsolidasi dan peningkatan kinerja LPTK di daerah ini, sedangkan secara khusus menetapkan langkah strategis menghadapi MTK Nasional ke-29 tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika membuka Rakerda tersebut, Gubernur diwakili staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik mengingatkan bahwa sebagai tuan rumah MTK Nasional, Kalimantan Selatan ingin sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. turut hadir pada acara pembukaan yang berlangsung di salah satu hotel tersebut, Kepala Kantor Kemenak Provinsi dan Kepala Birokesra Sedda Provinsi Kalsel. Kamarul Hidayat, Banjar TV Kepala Kantor Kemenak Provinsi dan Kepala 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 Kemenak Provinsi dan 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 Kemenak